Assalamualaikum sahabat waktu selamat datang di channel demi waktu Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik Hai 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 sahabat waktu menyebar luasnya kabar beberapa pebulu tangkis yang terancam dicoret dari pelatnas membuat ketua umum pengurus pusat persatuan bulu tangki seluruh Indonesia Agung Firman Sampurna angkat bicara Kabar ini mulai berhembus beberapa hari yang lalu kala pasangan ganda campuran unggulan pertama Indonesia Preven Jordan dan Melati Deva menyambangi klub asal mereka dan mengabarkan bahwa mereka telah dicoret dari pelatnas namun tak hanya honey couple sebutan pasangan Preven Jordan dan Melati Deva ada beberapa pebulu tangkis lain juga nampaknya ikut terancam didegradasi dari pelatnas dikutip dari unggahan akun atina underscore badminton dimana pada unggahan itu terlihat ada sembilan nama pebulu tangkis dua diantara adalah pebulu tangkis ganda putra dan tujuh lainnya adalah ganda campuran berikut adalah daftar lengkapnya dua nama pebulu tangkis dari sektor ganda putra yang keluar atau mengundurkan diri dari pelatnas adalah Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani dan dari sektor ganda campuran ganda campuran andalan Indonesia yang kerap disapahani couple Preven Jordan dan Melati Deva ada juga Gloria Emanuel Wijaya Givari Anandava Prihardika Akbar Bintang Cahyono Andika Rahmandiansyah dan Marisila Gisa Islami nama-nama di atas adalah pebulu tangkis yang ikut disebut dalam banyak kabar yang beredar di banyak media sosial yang dirangkum oleh Ed Ina Andeskor Batvinton Menurutnya Agung Firman Sampurna proses promosi dan degradasi merupakan hal yang wajar dan dilakukan secara rutin pada setiap musimnya sehingga tak perlu diperdebatkan Bahkan Agung Firman Sampurna juga mengatakan bahwa proses degradasi dan promosi adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dalam tata kelola dan pembinaan atlet bulu tangkis Indonesia Keputusan degradasi atau promosi semuanya dilihat dari performa dan prestasi atlet yang bersangkutan Dan itulah yang akan menentukan nasib atlet apakah tetap bertahan dalam pelatnas atau dipulangkan ke klub masing-masing Namun pernyataan dari Ketua Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Buru Indonesia nampaknya tak bisa diterima oleh banyak pecinta bulu tangkis tanah air Terlihat dalam unggahan tentang hal tersebut dalam akun Instagram atina underscore badminton beberapa komentar pedas dan menyindir ditulis netizen Pada unggahan tersebut Agung Firman Sampurna meminta jangan sampai ada kontroversi terkait degradasi dan promosi Rasa kecewa para netizen ini tidak dapat dipungkiri sahabat waktu Para atlet ternama yang dikabarkan dipecat dari pelatnas memang memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya Maka kabar ini tentunya sangat menghebohkan Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe Semoga berkah Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh